Halo Sobat GSM, di video kali ini, GSMN akan mengupload informasi gadget terbaru milik Apple, yakni iPhone 15 dan 15 Plus. Kita sedang menuju peluncuran resmi seri iPhone 15, meskipun kita baru sekitar 7 bulan sejak peluncuran seri iPhone 14. Kami sudah mulai mendapatkan rumor dan bocoran terkait perangkat yang akan datang. Sebuah laporan baru yang beredar di internet dilaporkan telah membocorkan render iPhone 15 Plus. Render mengungkapkan kemungkinan desain ponsel yang akan datang. Render card dari iPhone 15 Plus telah diungkapkan oleh 9to5 Mac. iPhone 15 Plus akan memiliki Dynamic Island, menurut render. Ini akan menjadi peningkatan di atas panel takik pada iPhone 14 Plus. Juga iPhone Plus yang akan datang akan memiliki bezel yang lebih kecil. Bagian belakang dan depan akan rata, sedangkan sudutnya akan lebih melengkung. Di bagian belakang, tampaknya ada pengetulan kamera ganda dengan modul lampu LED Flash yang lebih besar. Apple 15 Plus juga akan memiliki koneksi USB Type-C di bagian bawah. Namun, rumor terbaru menunjukkan bahwa Apple akan memberikan sertifikasi MFI untuk konektor USB Type-C. Ini menyeratkan bahwa kabel Android Type-C standar Anda mungkin tidak berfungsi untuk iPhone. Selain itu, sumber tersebut mengungkap dimensi iPhone 15 Plus. Ukurannya adalah 160,87 x 77,76 x 7,81 mm. Render lebih lanjut mengkonfirmasi bahwa akan ada bezel yang lebih tipis di sekitar layar. Sementara itu, perian dasar di ponsel iPhone yang akan datang, Apple 15, rendernya juga telah bocor yang menampilkan desain yang tidak jauh berbeda dengan Apple 15 Plus. Namun, dengan ukuran layar yang sedikit lebih kecil, hanya 6,2 inci. Selain itu, chipset Apple A16 atau A17 Bionic diharapkan disertakan dalam ponsel. Ini mungkin akan berisi hingga 512GB penyimpanan internal dan 6GB RAM. Apple kemungkinan akan menambahkan baterai yang agak lebih besar kali ini untuk ponsel terbarunya. Apa pendapat Sobat GSM tentang seri Apple 15 yang akan datang? Beritahu kami di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Mari support channel ini dengan subscribe, like, dan di-share. Sampai jumpa di video menarik berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.